Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini sedikit pertanyaan Keluar dari topik yang tadi Gus Oke oke Berhubung Ini Roman Sebetulnya Ada rahasia apa Malam Nuzulul Quran itu Dan sebetulnya Peripun Gus kaitannya dengan Jagat nih Ibaratnya apakah ada Nopong nih yang berhubungan Kosmik-kosmik nopong-nopong Nonton itu dan Nopong nih Ibaratnya rahasia Nik ini nonton Oke 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 Akan saya jawab Nuzulul Quran itu Malam turunnya Al-Quran Waila Ketika Rasulullah Ketika itu Ketika dulu Ini kan hanya Memperingati Tapi belum tentu Turun Memperingati kan Hanya Hanya Memperingati Ingat gitu loh Pada waktu itu Pada waktu Rasulullah Menerima Nuzul Quran Turunnya Wahli Yang pertama 17 Ramadhan Ya 17 ya Ya 17 Ramadhan Itu Disitu memang Semua kosmik itu Bergetar Maksudnya bukan Bergetar Bergetar Kayak kelihatannya Bukan Maksudnya Mulai ada Tanda-tanda Turunnya Kutusan Allah Ada Tanda-tanda Kan banyak Tanda-tanda Nanti akan Turun Ahmad Akan turun Penyempurna Akan turun Nizya Tanda-tanda Kalau sekarang Kalau sekarang Memperingati Kayak Kayak Kita memperingati 17 Agustus 45 itu Apa toh Apakah ada Yang berpengaruh Terhadap alam Yang enggak Enggak ada Jiwanya Yang memperingati Terus seneng-seneng Enggak tahu Jiwanya ketika Orang Berjuang itu Bagaimana Enggak Menjiwain Sama juga Kalau sekarang Ini Kita memperingati Nugul Quran Tidak menjiwai Ketika Kelurusan Hatinya Rasulullah Dengan Allah Itu bagaimana Terus kita Merasakan Kelurusan Ketulusannya Penyerahan Dirinya Kebeningan Jiwanya Utuhnya Bersihnya Terus Niatnya Sumpah Setianya Dengan Allah Sampai Mati Berani Berjihat Mempertahankan Rasa Percaya Kepada Allah Sampai Mati Bisa Dipercaya Allah Untuk Bertahan Hidup Di dunia Semangatnya Bangkit Sampai Mati Itu Baru Bisa Menjiwai Bermanfaat Untuk Alam Kosmis Kecilnya Masing-masing Orang Yang Menyembah Allah Kalau Alam Kosmosnya Saya Tidak Tau Dimana-mana Saya juga Tidak Tau Tapi Berpengaruh Terhadap Alam Kosmiknya Manusia Manusia Itu Individunya Masing-masing Yang Merasakan Maka Sekarang Ini Banyak Terjadi Bencana Semua Orang Takut Tapi Apakah Semua Orang Pasti Takut Belum Tentu Ada Yang Tenang Ada Yang Orang Yang Takut Yang Bingung Jadi Apapun Kondisinya Siapapun Orangnya Ketika Tidak Bersandar Kepada Allah Itu Pasti Goncang Dengan Segala Sesuatu Kenapa Alam Kosmos Bisa Goncang Karena Tidak Bersandar Kepada Allah Dan Ada Orang Yang Bersandar Kepada Allah Alam Semestanya Itu Yang Merasa Memberikan Tanda-tanda Seperti Jamaah Kita Apakah Tanda-tanda Ada Banyak Akan Muncul Akan Muncul Apa Itu Banyak Itu Banyak Orang Yang Membahas Tapi Belum Pernah Ketemu Itu Di Internet Yang Banyak Sekali Tapi Apakah Mereka Pasti Pasti Tahu Ketika Ketemu Saya Belum Tentu Orang Kan Melihat Melihat Berita Itu Dalamnya Keluarnya Kan Tidak Tahu Dibungkus Apa Oleh Allah Orang Yang Dibercaya Oleh Allah Dibungkus Dengan Apa Dibungkus Dengan Manusia Biasa Yang Tahu Siapa Orang Orang Yang Percaya Pada Saya Itu Baru Tahu Kalau Enggak Percaya Enggak Tahu Yang Sering Komunikasi Yang Menjadi Saudara Aku Baru Tahu Kalau Enggak Tahu Bukan Saudara Saya Melihatnya Biasa 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 Itu Enggak Pernah Bisa Baca Quran Rabutnya Semiran Enggak Pernah Pake Sarum Oh Tetangganya Enggak Bisa Baca Arab Suka Nggak Pake Baju Sukanya Gus Pake Gami Pake Turban Pake Melotot Matanya Bilang Allah Ambil Bapentum If Pake Ska Kapitum Hem